Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita memulai berkuliahan ya di pertemuan keempat masih melanjutkan ya sedikit tentang gaya yang terakhir kemarin kita sudah mencari tentang titik resultan gitu ya kemudian titik tangkap dimana sedikit lagi materi yang perlu saya sampaikan adalah tentang mencari titik berat luas ini nanti juga ada di kuliah mekanik kebahan ya di semester keempat kalau gak salah nanti sama saya juga oke disini anda bisa lihat ada suatu gambar gitu ya dimana ini kita misalkan suatu beban gitu ya ada tiga beban F1 F2 dan F3 terletak pada garis kartesius X dan Y gitu ya dimana masih-masih memiliki jarak yang berbeda ya artinya posisinya itu pada posisi bercampingan ya tetapi tetap jaraknya berbeda-beda antara titik berat titik berat itu kalau anda mungkin pernah dapat kalau sekolah ya sumbu simetri lah ya sumbu simetri itu artinya apa apabila di titik itu benda itu kalau kita lipat ya itu bisa terbagi menjadi dua sama besar ya kalau persegi kan gampang ya tinggal dibagi dua ditaruh tengah-tengahnya kan kemudian apalagi lingkaran juga mudah kalau segitiga juga sama ya tergantung segitiga bentuknya seperti apa nah kalau disini anda bisa lihat untuknya kan persegi nih bebannya maka sumberatnya dimana titik beratnya di titik ini yang persilangan saya coba ini ya nah ini ya titik inilah sumbu beratnya disini ini nah ya titik beratnya disitu disilang ketemu di satu titik yang pertemuan antara dua garis ini inilah disebut sebagai titik berat untuk F1 F2 juga sama disini F3 juga sama di titik inilah apabila kita sebagai acuan untuk misalkan kita lipat gitu ya maka benda ini akan terbagi menjadi dua sama besar oke kita ada tiga benda F1 F2 F3 nah sebagai acuan juga adalah kita itu adalah di titik 0,0 nya di koordinat ini jarak F1 ke sumbu 0 itu adalah A1 jadi jaraknya adalah dari sumbu 0 ke titik berat ya coba lihat ya titik berat jadi bukan di ujung-ujungnya bukan tetapi di titik beratnya F2 titik berat jaraknya berapa ke X atau ke sumbu 0 nya maka A2 ke titik berat F2 ini A3 arah bebannya sama semua ke bawah ya maka apabila kita resultankan maka tinggal dicumlahkan semua ya karena arahnya sama ke bawah sehingga R resultan pengganti dari tiga gaya ini adalah kita sebut F total total F nya sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 jadi berapa ya masih dalam bentuk ini ya karena ini kan rumus dulu nanti kalau ada soal baru kita aplikasikan menggunakan kasusnya angkal ya terus bagaimana cara mencari titik tangkap jadi kan ketiga F ini setelah digabung menjadi R R itu digambarkan dengan garis warna merah ini gaya warna merah ini mewakili tiga gaya ini cuma kita ingin tahu letak titik tangkapnya dimana sekarang posisi R ini dimana dari yang tiga F ini diubah jadi cuma satu gaya terus kita harus tahu ya sekarang posisinya dimana dong R ini gitu ya maka rumusnya adalah ini letak titik tangkap gaya resultan maka rumusnya adalah X X itu letak titik tangkap yang akan kita cari bisa tidak di sini gambarnya X itu adalah yang kita cari letak titik tangkap dikalikan dengan R itu harus sama dengan F1 kali A1 ditambah F2 kali A2 ditambah F3 kali A3 sehingga kalau kita pindah ruas X sama dengan F1 A1 ditambah F2 A2 ditambah F3 A3 per R oke atau X itu sama dengan F1 A1 ditambah F2 A2 ditambah F3 A3 per R tadi adalah dari F1 tambah F2 tambah F3 ini arahnya dari sumbu Y kan jaraknya terhadap ini ya warna apa namanya terhadap sumbu Y kita masuk ke contoh soal ya ini ada tiga beban P1 P2 P3 kebetulan sudah diketahui ya letaknya di mana sebentar soalnya adalah tentukan besar dan letak titik tangkap gaya resultan berikut maka kita total dulu ya resultan pengganti dari ketiga beban ini tinggal di jumlah ya R nya tadi rumusnya seperti ini kita masuk ke perhitungan kalau P1 1 ton P2 2 ton P3 3 ton dan A1 1 meter A2 3 meter A3 6 meter maka 1 kali 1 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 6 per 1 tambah 2 tambah 3 berarti kalau kayak gini di hitung dulu perkalian ya berarti hasilnya 1 ditambah 6 ditambah 18 18 18 18 tambah 6 24 24 tambah 1 25 25 dibagi total ini dibagi 6 ketemu 4,167 meter ketemu inilah titik tangkap gaya resultan tersebut bisa dipahami ya ya itu aja untuk materi tentang gaya masih tentang gaya sebenarnya ya cuma ini adalah apa namanya komponen-komponen yang akan kita temui di materi-materi selanjutnya gitu ya oke sekarang kalau tadi kembali tentang gaya pada umumnya sekarang kita masuk ke gaya-gaya dalam dan reaksi perletakan oke apa itu gaya dalam kan kemana namanya gaya gaya aja ya gak ada dalamnya kalau sekarang nanti namanya gaya dalam gaya dalam adalah gaya yang dipikul suatu konstruksi itu ya berarti kalau misalkan suatu konstruksi memikul gaya atau beban pasti nantinya itu akan disalurkan ke setiap bagian dari konstruksi jadi misalkan atap dapat beban angin ya dia bebannya gak cuma berhenti di atap aja tapi akan disalurkan misalkan ke ini dulu ya ke balok itu ya dari balok kemudian ke gording kemudian ke balok kemudian ke kolomnya ke sluf baru ke fondasi barulah ke tanah jadi gak cuma berhenti disitu aja tapi pasti akan disalurkan sampai ke paling bawah ya nah gaya-gaya yang disalurkan inilah disebut sebagai gaya dalam kalau beban luar kita sebut sebagai gaya aja ya tapi gaya yang telah disalurkan tadi itulah yang disebut sebagai gaya dalam nah dengan adanya gaya dalam inilah yang menimbulkan kenapa suatu konstruksi itu ada yang namanya perubahan bentuk atau deformasi yang sebutnya sebagai deformasi ya pada bagian konstruksi ada deformasi dimana gaya dalam ini nanti akan dilawan oleh tegangan di dalamnya karena kan setiap konstruksi material itu pasti punya namanya tegangan artinya ada perlawanan ya kan ada gaya dalamnya bekerja konstruksi itu sendiri punya perlawanan sehingga muncullah keseimbangan karena prinsipnya kan kalau sipil itu harus seimbang suatu konstruksi itu gak boleh geser kanan gak boleh geser kiling gak boleh putar intinya harus seimbang sigma moment harus sama dengan 0 sigma kaya vertikal 0 sigma kaya horizontal 0 nanti ada persyaratan suatu konstruksi itu dikatakan seimbang nah gaya dalam yang akan kita pelajari pada perkulian kita ini ke depan gaya normal gaya geser atau bisa disebut dengan lintang geser kemudian ada gaya moment moment itu putar moment lentur semuanya ada kata-kata gaya di depannya meskipun meskipun namanya beda-beda ada gaya dalam gaya lintang atau apapun prinsipnya kalau ada kata gaya maka satuannya adalah newton itu kalau satuan internasional tapi kalau misalkan satuan mks kadang ada satuannya yang ton kilogram karena itu memang belum digalikan gravitasi makanya kalau ada temuk gaya satuannya kilogram atau ton atau apa itu berarti dia pakai satuan mks tidak usah bingung antara itulah kalau tidak newton satuan masa sebenarnya oke selanjutnya apa itu gaya normal ini adalah nanti akan kita hitung dari suatu konstruksi apabila ada suatu gaya aksi reaksi maka akan muncul namanya gaya dalam salah satu gaya dalam yang akan kita berhitung adalah gaya normal nah gaya normal ini arah merupakan gaya gaya-gaya yang bekerja searah sumbu balok balok itu artinya ini kalau kolom itu yang vertikal berdiri kalau konstruksi atau kita seperti yang kalau balok itu yang tidur itu balok atau batang raka batang bisa atau jembatan sebagai studi kasus juga bisa cuma umumnya kita pakainya untuk pemula itu menggunakan balok nah gaya-gaya yang sejajar atau searah dengan balok ini kita sebut sebagai normal contohnya ini ini normal yang bawah bisa dilihat normal itu ada dua macam yaitu positif atau negatif kalau dia meninggalkan titik yang ditinjau ya maka dia adalah positif atau kita sebut sebagai normal tarik karena dia meninggalkan menarik ya menarik balok ini tapi kalau dia menuju atau menekan ya menekan titik yang ditinjau maka ini sebagai normal negatif jadi kalau normal tarik kita sepakati itu umumnya kita sebut sebagai normal positif kalau yang menuju titik tinjau atau normal tekan maka kita sebut sebagai normal negatif g normal ini misalnya dipakai untuk konstruksi rangka batang misalkan pada kuda gitu kan pakainya kuda-kuda ya nah apa fungsinya kita tahu gaya normal kita bisa menghitung tekukan atau bisa juga kita menghitung penurunan ya atau setting jadi ada dua macam ya gaya normal tekan dan tarik kalau tekan itu identiknya kita sebut dengan gaya negatif normal negatif kalau tarik itu normal positif itu pertendian berjanjian tandanya seperti itu nanti kita ada juga ya pembahasannya kemudian ada juga namanya gaya geser atau lintang gaya geser atau lintang itu adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap arah panjang batang kalau normal tadi kan arahnya di sejajar atau searah kiri atau kanan tapi kalau geser atau lintang dia tekan lurus seperti di atas kalau di bawah disini dikatakan gaya yang bekerja tekan lurus terhadap arah panjang batang terhadap potongan melintang ini kan potongan melintangnya yang menyebabkan suatu penampang itu akan bergeser bergerak ke atas atau bergerak ke bawah satu sama lain jadi makanya tidak makan dengan geser karena itu bisa menyebabkan pergeseran ke atas atau pergeseran ke bawah dimana disepakati kalau lintang itu kalau gesernya ke atas maka nilainya positif kalau sebentar oke itu dia kalau lintang ini akibat lintang ini menyebabkan gaya itu atau penampang bergeser ke atas maka dia disebut sebagai lintang positif kalau ke bawah maka dia lintang negatif contoh lintang kalau nanti kita ada perhitungannya ini namanya gaya reaksi nanti ada gaya reaksi ini akan menimbulkan gaya lintang bergeseran tadi gaya lintang kemudian ada momen momen itu juga sebagai putar dimana satuannya adalah ton bisa ton bisa newton kalau sini kita buat ton dengan jarak l satuan meter dan momen itu adalah berarti apa hasil perkalian antara gaya dikalikan dengan jarak gaya kali jarak nah akibat momen ini ini contohnya nanti ada serat tertekan ke atas kemudian serat serat tekan serat tarik karena ada perputaran akibat momen itu muter kalau tadi kan pergeseran kalau normal itu tekukan normal itu menyebabkan suatu balok kita anggap di balok misalkan mengalami tekukan kalau akibat lintang itu adalah pergeseran kalau akibat momen itu menyebabkan suatu konstruksi itu bisa mengalami namanya perputaran rotasi kalau tadi kan lintang itu kalau di atas positif kalau di bawah negatif kalau momen ini kan seperti ini kalau digambarkan misalkan ini ada suatu batang atau balok ada beban P di tengah-tengah beban terpusat maka dia akan mengalami lentur perputaran dimana digambarkan ilustrasinya seperti ini garis lenturnya nah ada dua macam di momen juga nanti ada momen lenturnya arahnya ke bawah ada juga yang ke atas nah dimana kalau momen itu kebalikan dari lintang kalau ke bawah lenturnya maka dia sebut sebagai momen positif ya kalau momen ini lenturnya arahnya ke atas maka dia sebagai momen negatif sistem kerjanya seperti apa ini ada gaya P akibat ada P balok ini akan mengalami lentur lentur seperti lendut seperti bengkok ke bawah kemudian kondisi ini akan dilawan oleh gaya dalam momen ini disebut sebagai keseimbangan jadi kan memang satu konstruksi itu ada yang namanya gaya itu menyebabkan lentur tadi macam-macam cuma kan material itu atau konstruksi itu juga punya kemampuan untuk melawan kemampuan untuk melawan itulah yang akhirnya menyebabkan keseimbangan jadi konstruksi itu dikatakan aman seperti itu ya nah sekarang kita masuk ke perletakan tumpuan semua bangunan konstruksi itu intinya terletak di atas tumpuan atau perletakan jadi satu konstruksi itu atau bisa tersebut lah umumnya itu kita sebut sebagai fondasi meskipun kalau fondasi selama ini kita lihat fondasi itu untuk rumah saja sisi lain atau nama lain dari fondasi itu adalah kalau di bidang civil engineering tumbuhannya atau perletakan gitu ya dan itu jemahannya di rumah semua konstruksi baik itu jembatan gitu ya atau bendung jalan dan sebagainya semua itu punya namanya tumbuhan atau perletakan oke nah nah macam-macamnya di materi ini kita akan membahas ya tentang macam-macam tumbuhan ini terus apa sih fungsi tumbuhan itu tumbuhan ini fungsinya adalah tadi menyalurkan gaya-gaya luar yang bekerja pada konstruksi dan menyalurkan berat konstruksi itu ke bawah kebagian bawahnya kan kebagian bawahnya itu tanah ya tanah atau misalkan dia ada konstruksi lainnya kalau misalkan dia memang susun gitu ya karena dengan adanya perletakan atau tumbuhan ini kan dia tadi menyalurkan fungsinya sebagai penyalur gitu lah sehingga dengan penyaluran inilah muncul yang namanya reaksi-reaksi tadi jadi reaksi itu bisa muncul karena ada gaya aksi gaya aksi itu kayak luarnya tadi ada beban ada beban orang beban mati beban macam-macam angin dan sebagainya itu namanya sebagai gaya aksi kemudian pada konstruksi atau ya konstruksi ini muncul kan reaksi ya yang namanya kita kalau manusia misalkan kita dipukul pasti ada reaksi enggak mulai dari melawan atau kita merasa sakit dan sebagainya konstruksi juga sama ada gaya aksi maka muncul gaya reaksi kenapa gaya reaksi ini muncul untuk mengimbangi tadi gaya-gaya luar tadi dan berat konstruksi karena kalau enggak ada gaya reaksi ya pasti konstruksi itu langsung rusak enggak ada yang melawan gedung dinaik dinaik orang langsung jeprol tapi kan tidak seperti itu kenapa bisa tetap kuat karena ada gaya reaksi yang mengimbangi gaya-gaya luar prinsipnya seperti itu gaya aksi dan reaksi terus jenis-jenis tumbuhan apa saja pertama tumbuhan sendi tumbuhan sendi itu kalau digambarkan itu bentuknya seperti ini oh ini tumbuhan sendi itu misalnya untuk pada kasus rangkal batang ya teras lah pada baja biasanya tumbuhan sendi itu nah pada sendi itu gambarnya seperti ini segitiga segitiga aja ya bawahnya itu tanah ya menggambar-gambar tanah dan sebagainya nah pada sendi itu akan muncul dua gaya gayanya ada gaya horizontal dan gaya vertikal sehingga pada sendi itu gaya vertikal tidak sama dengan nol muncul gayanya di sini dilihat ya ini gaya vertikalnya ada yang ke atas ke bawah tidak nol berarti ada muncul horizontalnya juga ada horizontalnya tidak nol juga momennya sama dengan nol momen sama dengan nol ya momen mawaci baru sama dengan nol ya karena pada ini dia tidak dapat memikul momen karena sendi itu dapat berputar pada porosnya judulnya tidak sama dengan nol momennya tapi untuk gaya vertikal dan horizontal dia ada jadi ada dua gaya yang timbul di perletakan dengan jenis tumbuhan sendi ada juga tumbuhan roll nah kalau roll gambarnya kayak gini hampir sama kayak sendi tadi coba bawahnya ada kayak rodanya ya dua digambarkan seperti ini nah pada roll kalau tadi sendi kan ada vertikal dan horizontal momennya tapi nol pada roll hanya ada gaya vertikal saja yang akan muncul artinya apa gaya reaksinya hanya muncul yang melawan itu vertikalnya aja horizontal tidak muncul momen juga tidak muncul oke itu ada apa tadi sendi kemudian roll lanjutnya kemudian jepit nah ini jepit 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 itu oh biasanya antara balok sama beton ya jepit balok betonnya dari yang lah pertemuan antara tiang dan balok semoga udah pada tau ya sepertinya ada lah ya di mata kuliah gambar ya gambaran suatu konstruksi itu umumnya seperti apa atau rumah rumah tinggal nah kalau jepit itu digambarkan seperti ini ini ada balok ternempel tuh disambung ya sama beton kalau kita modelkan bentuknya seperti ini nah pada konstruksi jepit apa aja yang muncul kayaknya pada tumbuhan jepit apa aja yang muncul yang pertama adalah vertikalnya muncul tiga-tiganya muncul ya kalau pada jepit reaksi vertikal muncul reaksi horizontal muncul moment juga muncul kalau jepit digambarkan seperti oke aplikasinya seperti apa jadi gini ini contoh ada suatu balok dimana disini ada sebentar ya ini ada berarti apa tadi ini yang bentuk ini berarti sendi kalau ini berarti roll pada sendi pasti akan muncul namanya reaksi vertikal kita sebut sebagai RA V artinya reaksi di titik A arah vertikal RAV muncul juga horizontal ya tadi kalau sendi kan ada dua tuh semuanya muncul RA reaksi titik A arah H horizontal kita asumsikan awal-awal ya kalau nggak ke atas dan ke dalam kemudian RBV RBV untuk roll cuma satu yaitu vertikal nah disini ada dibatang ini ditumbuh oleh dua jenis tumbuhan sendi dan roll yaitu P1 dan P2 gaya yang bekerja reaksi yang akan bekerja ada RAV RAH dan RBV berarti ada diberapa reaksi ada tiga reaksi dua ditumbuhan sendi dan satu ditumbuhan roll kondisi seperti ini kita sebut sebagai keadaan seimbang statis berarti harus seimbang nanti ya total P1 tambah P2 itu harus sama dengan total RAH eh maaf karena ini nanti harus diurekan ini tidak ada cara saja ya itunya total gaya vertikal gaya aksi vertikal harus sama dengan gaya reaksi vertikal total gaya aksi horizontal harus sama dengan gaya reaksi horizontal prinsipnya harus seimbang dimana syarat keseimbang adalah gaya gaya vertikal itu harus sama dengan nol total kenapa ini di total karena arahnya berlawanan P2 ini arahnya ke bawah R ke atas pasti akan saling berlawanan kalau kita total pasti harus sama dengan nol kenapa harus sama dengan 0 supaya seimbang ini konstruksinya tidak gerak kan bahaya rumahnya gerak sendiri kalau horizontal sama dia harus sama dengan nol momen juga sama harus sama dengan nol momen di titik A karena momen itu bekerjanya di tumbuhan ya momen di titik A sama juga dia harus sama dengan nol gak boleh gerak gerak kan momen titik B sama dia harus sama dengan nol momen tumbuhan sendi dan momen tumbuhan roll harus sama dengan nol jadi ada 4 persamaan ini kan 4 persamaan 1 2 3 4 dan 3 variable variable apa yang diketahui kalau B1 B2 diketahui karena di soal RAH kita gak tahu berapa belum tahu RAV berapa RBV berapa oleh karena itu maka konstruksi ini kita sebut sebagai statis tertentu kita akan menyepakati ya tentang perjanjian tanda ini nanti harap dipahami ya atau ini sebagai acuan nanti ke depan materi-materi kita sudah mulai keperhitungan ya ke inti dari civil engineering yang pertama adalah gaya vertikal kalau arahnya ke atas maka dia adalah positif kita sepakati ya kalau ke atas dia positif kayak bekerja kalau arahnya ke bawah maka dia negatif kayak gaya horizontal kalau dia ke kanan kita anggap positif kalau dia ke kiri kita anggap negatif sepakati seperti itu ya biar konsisten oke kemudian momen momen itu bentuknya seperti ini kan muter kan tekuk menyebabkan bukan tekuk lentur momen itu menyebabkan serat serat itu bagian atas karena kan balok kalau kita gambarkan aslinya kan bukan garis aja kayak tadi ya kayak yang ini kan enggak cuma kan dia bentuknya kotak ya kolom tapi ditidurin itulah balok nah kalau bagian atas bagian dari balok ini bagian atas serat atas atas dia tertekan ditekan jadi kan momennya muternya ke atas gini gara-gara ini kan bagian atas ketekan yang bawah ketarik ini kita sebut sebagai momen positif nah untuk diketahui juga pada statika mekanika rekayasa itu kita boleh menghitung reaksi menghitung momen itu boleh mulai dari kiri maka kita sebut sebagai pandang kiri boleh juga dimulai dari kanan pandang kanan cuma jadinya berlawanan ininya ya peraturannya kalau pandang kiri maka dia seperti ini gambar memah kalau pandang kanan maka ini sebagai momen positif tapi kalau misalkan momennya arahnya kebalik seperti ini ini kita sebut juga karena dia searah jarum jam mutarnya searah jarum jam jarum jam mutarnya gimana segini ya kalau yang ini pandang kanan mutarnya gimana berkebalikan dengan arah jarum jam tapi dia positif karena kita lihat dari kanan kebalikan kalau pandang kiri menyebabkan dia searah jarum jam pandang kanan berlawanan itu momen positif kalau momen negatif tentu dipandang kiri menyebabkan apa berlawanan dong ya tuh berlawanan pandang kanan searah tapi dua-duanya sama nilainya negatif ya nanti masih bingung ya nanti lihat aja di soal apa di praktek makan depan lah insyaallah begitu nah kayak normal kalau kayak normal tekan itu berarti bertanda negatif nah ini kalau tarik tadi ada ya depan juga maka dia positif nah sepakati seperti itu ya kalau nemu normal nilainya eh tandanya tarik maka dia positif kalau tekan maka dia negatif oke selanjutnya gelintang atau geser ini perjanjian tanda aja ya kita sepakati nanti kalau apa namanya gelintang tegeser kan menyebabkan ke atas dan ke bawah tadi kita sepakati ya kalau ke atas maka dia positif kalau ke bawah dia negatif cuma lagi-lagi kita lihat pandang kiri pandang kanan ya kalau lihat dari kiri ke atas positif lihat pandang kanan ke bawah dan setermusnya seperti itu ya sekarang ke arah putaran moment gaya-gaya tadi kan bekerja ya bekerja itu menyebabkan adanya perputaran nah jumlah aljabar moment pada tumbuhan terpenetakan bertanda positif jadi kalau misalkan misalkan ini F1 F1 ini coba dilihat ya mau ke titik warna merah ini kalau dia disitu bekerja moment berarti gaya ini akan muter ya menuju ini kan dia akan muter ada tanda panah ini menuju ke titik warna merah maka dia akan muter ini arahnya searah jarum jump atau berlawanan searah maka dia bernilai positif atau F2 F2 mau ke warna merah ini maka dia harus muter juga ya muter berlawanan atau searah berlawanan maka dia negatif jadi kalau searah jarum jam nilainya positif berlawanan jarum jam maka dia negatif ini juga sama F3 F3 mau ke warna merah dia muter searah atau berlawanan searah jarum jam maka nilainya positif ini bukan berdasarkan nilai besarnya ya tapi lebih ke putaran momentnya nanti ini dipakai untuk kalau kita ngitung moment ya meskipun di bawah aranya ke bawah tapi nilainya positif oke itu ya perjanjian-perjanjian kita nanti kalau lupa tinggal dibuka lah kita masuk ke latihan yang masih babel tadi sebelumnya yang gaya oke diketahui penampang dengan ukuran seperti tergambar ini kita diminta untuk menentukan letak pusat berat dengan cara analitis dan eh grafis gak usah ya sebenarnya ada grafis ya di materi awalnya cuma saya rasa bukan jamannya lah ya sekarang ya penting tapi itu lama banget ya habis nanti waktu kita saya mau ke inti aja ya civil engineering-nya berarti kita analitis aja ya grafis sepertinya tidak lah ya udah jarang dipakai ya apalagi sekarang udah pakai software langsung aja hitungan gitu ya seperti itu contoh ya ini B1 diketahui ya 10 cm X itu nomor satuan angkatat nomor STB itu apa sih yang buat ini ya apa wifi atau apa ya tadi saya cek deh cuma ya nanti diketahui lah ya kalau di soal ini kita anggap nilai X itu adalah min 1 jadi nanti diketahui juga di soal X nya 2 menyesuaikan saja B1 adalah 10 cm ditambah X X nya kan negatif 1 berarti B1 nya berapa 10 kurangi 1 9 cm B2 2 cm ditambah X per 2 2 ditambah min 1,5 cm dari sini ya atau B1 di sini kan ini panjangnya berarti di sini kita harus membagi ya ini kan bentuk apa letter L membagi menjadi 3 penampang bebas ya bentuknya penampang cuma di sini dibagi seperti ini karena ini kan penampang tidak teratur ya ini persegi bukan trapezium bukan lingkaran bukan tapi dia susunan dari beberapa persegi B1 ininya B2 itu panjangnya ini B3 panjangnya luas 3 tingginya 3 2 kenapa perlu tahu kalau kita ingin mencari luasnya nanti oke oke H1 maaf B3 sama dengan 5 cm ditambah X X nya kan negatif 1 5 kurangi 1 4 B3 4 oke H1 1 cm ditambah X per 2 jadi 1 ditambah negatif setengah setengah cm H2 11 cm ditambah X berarti 11 kurangi 1 sama dengan 10 H3 4 ditambah X per 2 berarti 4 ditambah negatif 1 per 2 atau 4 ditambah negatif setengah atau 4 dikurangi setengah itu 3 setengah cm oke sudah tahu semuanya maka pertama kali kita cari apa luas luas sama dengan F1 luas 1 dulu ya F1 berarti apa F1 adalah B1 kali H1 9 kali setengah 4 4,5 cm persegi F2 B2 kali H2 1,5 cm kali 10 cm 15 cm persegi F3 berarti B3 kali H3 B3 berapa tadi 4 H3 3,5 cm 14 cm jadi total semua F nya ada berapa 33,5 cm persegi oke kita sudah ketemu F total maka sekarang kita harus mencari letak pusat berat penampang terhadap sumbu X dan sumbu Y X1 apa itu X1 kita bisa lihat ya X1 nah disinilah X1 jarak dari penampang 1 ke 0,0 di sumbu Y kalau kita cari X maka jaraknya adalah ke sumbu Y ya maka jaraknya berapa 5 nah tadi saya sudah infokan ya kalau mencari sumbu berat maka dia jarak dari mana ke 1 itu ke mananya harus ke sumbu beratnya sumbu berat X1 itu dimana adalah di tengah-tengah kalau kita gambar itu seperti ini ini kan bentuknya kebetulan bersegi ya berarti ya tengah-tengah kalau bentuknya segitiga gimana nanti ada caranya sendiri oke ini matematika ini kayak matematika dimana jaraknya ini adalah setengahnya B1 ya enggak segini itu berarti setengah B1 iya dong ini berapa segini segitu adalah setengahnya B1 setengah B1 kan di tengah-tengah ya letaknya nah dapat dari mana angka ya ini itu 5 cm ditambah setengah B1 dari situ ya 5 itu karena kan tadi ada 5 itu dapat dari sini ini 5 kan kita acuannya kalau masuk berat harus dari mana jarak ini ke siapa ke sini yang paling ujung ini loh Y berarti cari X berarti ke Y ya kan kalau mencari Y jaraknya ke bawah ini nah oke 5 ditambah setengah B1 atau setengah B1 tambah 5 sama aja ya kalau penjumlahan kan komutatif ya boleh ditukar X2 jadi X1 bangunan X2 berarti setengahnya lagi ya sama seperti ini tadi nah tengah-tengah nah seperti ini bisa dipahami ya jaraknya ke ini berapa ke paling ujung disembuh jadi setengah B2 di tengah-tengah ya ditambah B1 ditambah 5 atau setengah B2 ditambah X1 boleh 5 tadi tetap ditambah B1 betul setengah B2 disitu ya kemudian X3 berarti acuannya saya ulangi lagi acuannya adalah disini nah ini acuannya kalau mencari X ini inilah kita sebut sebagai ini inilah dinamakan eh maaf X1 X1 ini X1 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 X2 terus dimana X2 berarti yang X2 berarti ini 1 2 berarti disini sama ini X2 X3 dimana X3 berarti disini kurang ke tengah ya X3 X3 dimana dimana disini nah X3 disini inilah X3 udah ya dari situ ya jadi dari sini berarti anda bisa ngitung kalau Y Y itu berarti arahnya ke sumbu X situ nah ini kita sebut sebagai nah ini Y1 ya ini kita sebut sebagai Y1 oke ini Y2 ini Y3 oke hai oke caranya seperti apa sama seperti tadi ya kan ini ada jaraknya dulu tiga di sini kan k3 ditambah kata dia dua main setengah satu dua dikurangi setengah satu ini jarak dari ini ke sini caranya gimana yaitu H2 ditambah tiga dikurangi ya setengahnya satu kan di sini bukan sampai ujung y2 tiga ditambah setengah H2 y2 mana y2 ini sempangnya setengahnya H2 ditambah tiga kalau y3 berarti berapa setengah H3 ditambah 3 ketemu deh maka kita caranya momen momen X sama dengan F1 kali y1 momen terhadap sumbu X maka pengalihnya bukan X ya artinya motornya terhadap sumbu X maka pengalihnya adalah y Hai hati-hati disitu Oke jangan tukar tukar kali lagi m2 mx3 di total ketemu mx-nya adalah 234000 43875 satuannya momennya sentimeter pangkat tiga hati-hati m y artinya momen terhadap sumbu Y maka pengalihnya adalah X oke dikalikan ini kalikan juga ketemu 500 9000 maka X mencari X mencari X maaf X ini ya X adalah m y dibagi f total ketemu 15,19 dari sumbu Y ini X di sini X tuh kira-kira disini 15 ya di tengah-tengah sini lah kemudian cari Y berarti momen apa ini X kebalikan ya kalau jadi itu momen X dibagi f total 7,28 cm dari sumbu X sumbu X yang mana ini di sini itu saja mungkin ya untuk pertemuan kita hari ini silahkan dipelajari lagi di dalam lagi ya terkait angka-angka boleh juga dicek hasilnya siapa tahu saya ada yang salah masukin angkanya dan sebagainya boleh saya beri waktu satu setengah jam untuk materi ini nanti kita akan Google Meet jam 11 ya untuk materi dan semuanya lewat ini ya Google Classroom karena kebetulan HP saya agak bermasalah saja terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih